Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu diberi kesehatan Dimudahkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Masih di sekitar dunia otomotif ya Oke baiklah Saya akan memberi sedikit tips Buat saudara-saudaraku Mungkin yang Mempunyai kendaraan yang Sudah agak berumur ya Oleh atau mobil yang sudah Agak tua biasanya disebut Kadang-kadang kita berkendara Ada suara dengungan Sudah seduk suara gemuruh Antara di belakang Roda belakang Roda depan Kanan dan kiri Suara gemuruh itu Dengung Kadang-kadang kita agak bingung Apa penyebabnya Penyebabnya Biasanya kalau ada suara gemuruh Atau dengung pada Terutama di jalan-jalan yang halus Brother Pas kita melintas di jalan tol Atau jalan-jalan yang rata Jalan yang halus Baru dia terdengar Nah itu Penyebabnya adalah Kebanyakan dari Bearing Brother Bearing Atau Kelahra ya Roda depan Roda belakang ya Terutama kalau untuk Roda Depan Kalau roda belakang Agak sulit Brother kita Sama sih Cara kerjanya Bisa juga kita praktekan ya Caranya Sedikit tips Dari saya Kalau untuk bagian roda depan Biasanya tuh Untuk mengeceknya Kita dongkrak Brother Kita angkat Kita dongkrak Di bagian depan Di sasis Tempat yang Paling bagus ya Yang keras ya Kita dongkrak Setelah terangkat Seperti ini Ban kita bisa gerakkan Nah Kalau untuk Ngecek Bearing rusak Brother Cukup kita putar Roda depan Roda depan Kita putar ya Roda depan Kita putar Kita pegang Pada bagian Perso breakernya Brother Pada bagian So breakernya Pada bagian Perso breakernya Ya Kita putar Pada bagian Perso breakernya Kita pegang Nanti dia terasa Brother Terasa ada getaran Ya Oke Kita lanjut Nah Kita putar Rodanya Bila terjadi Kerusakan Pada bearing Atau pada Kelahar Cukup kita pegang Disini aja Kita gak perlu Dibawa jalan Mobilnya Kita pegang disini Nanti akan terasa Getaran itu Getaran yang Bermasalah pada bearingnya Jadi kalau kita Kendarai mobil Kita mendengar Gemuruhnya Kita belum tahu Ada di sebelah belakang Atau di sebelah depan Begitu juga Kanan dan kiri Brother Kita angkat Dongkat Setelah band Dapat diputar Kita putar Dan kita pegang Pada bagian Perso breakernya Depan Nanti dia terasa Gemuruhnya Ya Gak usah Kita sambil jalan Mendengarnya Brother Itu juga bisa Tapi kurang efektif Lebih baik Lebih mudah Di rumah mungkin Saudara-saudaraku Yang lagi santai Di rumah Ada permasalahan Pada mobilnya Bisa anda Coba sendiri Ya Coba sendiri Di dokter Sampai mana Sudah terangkat Anda masih bingung Apa Bearingnya Di sebelah mana Kanan dan kiri Cukup diputar saja Putar Dan dipegang Ya Itu saja Tip dari Saya Brother Semoga Bermanfaat Oke Terima kasih Bersama Om DJ Borneo Custom Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax